Bisa kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini secara virtual pada room zoom untuk mengikuti acara kuliah tamu kuliah tamu praktisi untuk kali ini yang akan diisi oleh Bapak Andi Nugro Dirgantara Lead Data Engineer dari Trevoloka sebelum kita masuk ke acara terlebih dahulu kita pesan untuk perwakilan dari Gubernur Indo MS Jawa Timur memberikan sambutan kemudian sambutan pula dari Kaprodi Matematika Win Maulana Malik Ibrahimalang Dr. Eli Susanti untuk perwakilan dari Gubernur Indo MS Jawa Timur saya persilahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 yang akan berubah 5 tahun ke depan. Jadi kalau kalian sekarang masuk tahun 2021, 5 tahun ke depan targetnya pasti sudah lulus sarjana ya. Berarti 5 tahun ke depan tahun 2026. 2026 kita sudah ada prediksi ya, sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan berubah. Di 2022 saja sudah banyak yang berubah, apalagi nanti 5 tahun ke depan. Kita sekarang sudah dihadapkan dengan era digital 4.0, belum selesai dengan 4.0, kita sudah harus berhadapan dengan 5.0 dan semuanya berbubah digital. Dan saya optimis bahwa adik-adik semua itu akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal digital dibandingkan generasi saya. Kalau generasi kelahiran 90-an, itu kan kita sebut generasi milenial. Kalau adik-adik kelahiran 2000-an, itu kita sebut generasi Z. Generasi Z artinya sangat atau lebih mudah beradaptasi dengan hal-hal digital. Mungkin kalian lebih sering bermain TikTok, bermain IG dibandingkan generasi saya. Lebih adaptasinya lebih cepat dengan era digital. Nah ini beberapa job, job landscape ya, di tahun 2022. Jadi ada 10 job yang, 10 pekerjaan yang akan sangat dicari ya, di tahun 2022. Salah satunya, top first, the top job-nya adalah data analis atau saintis. Jadi mungkin ada yang belum, masih saya masuk ke prodimatik. Harapannya lulus dari matematik itu pengen jadi pengajar. Boleh, bisa. Dan selain jadi pengajar, ketika sudah lulus dari matematik, yang kita harapkan adalah salah satunya bisa masuk ke arah data analis atau saintis. Itulah kenapa adik-adik perlu belajar tentang analisis, perlu belajar tentang logika berpikir, sehingga konsep-konsep itu bisa dibawa, apapun nanti pekerjaan kalian, logika berpikirnya akan tetap ada. Nah itu kami harapkan bisa masuk dengan mudah untuk ke job data analis atau saintis. Termasuk kuliah tamu hari ini, yang akan diisi oleh lead data engineer dari Treg Loka, Pak Andi Nukrohoi, beliau adalah data engineer ya. Jadi kalian bisa tahu sebetulnya seperti apa data engineer. Kita nanti akan coba diskusi ya dengan Pak Andi. Jadi terbuka saja sesi tanya jawabnya, kalau misalkan di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan lewat kolom chat, ataupun kalau mau menyampaikan secara langsung, mungkin saya beri sesi nanti di akhir saja ya. Jangan di tengah-tengah. Jadi biar Pak Andi bisa menjelaskan banyak hal dulu, baru nanti kita diskusi kalau yang mau bertanya langsung. Kalau mau bertanya kolom chat, nanti silahkan langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Kemudian ada AI, Artificial Intelligence dan Machine Learning Specialist. Nah ini salah satu job yang beririsan antara jurusan TI, lulusan jurusan TI dengan matematik. Jadi Machine Learning, kalian belajar sekarang tentang statistik, tentang pengolahan data, itu arahnya kalau mau pengembangan lebih lanjut ke arah Machine Learning Specialist. Kemudian ada beberapa job-job lagi yang di bawah, dan saya rasa banyak job di 2022 ini yang sangat membutuhkan keahlian-keahlian atau mata kuliah atau rampilan yang sudah kita pelajari di bangku kuliah. Dan ini yang di bawah itu ada 10 pekerjaan yang akan hilang di 2022. The first job yang akan hilang itu adalah data entry card. Jadi ini apa? Penginput data seperti itu, itu nanti lama-kelamaan tidak akan dikutus oleh zaman. Dan ada juga accounting, bookkeeping, payroll check. Nah ini hal-hal yang berbau administratif. Kedepannya dengan adanya digitalisasi semuanya akan diarahkan ke digital. User akan bisa mengikut sendiri data-data mereka gitu ya. Dengan hal-hal yang terkait privacy juga akan tetap aman gitu ya. Tidak akan bisa dilihat oleh umum. Nah ini salah satu menjadi hal yang harus dilihat ya sama adik-adik mahasiswa ke depannya. Jadi mikirnya harus lebih jauh. Kemudian, Nah ini adalah beberapa skill dari data scientist yang harus dimiliki. Nah di sini ada salah satu skillnya ada mat dan statistik ya. Jadi hal-hal yang berbau mat dan statistik yang kalian pelajari di perkuliahan itu akan sangat mendukung untuk arah kemasalahan data scientist. Ini secara risetnya. Nah nanti kita akan coba diskusi dengan Pak Andi betul tidak butuh mat dan statistik gitu. Dan kira-kira skill apa lagi yang akan dibutuhkan untuk menjadi data engineer ataupun arahnya lebih nanti ke data scientist. Sedikit prolog saya. Kira-kira selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya Pak Andi. Bu Heni, mohon maaf. Bu Heni belum memperkenalkan diri. Jadi saya sangat ingin memperkenalkan Bu Heni dulu. Bu Heni adalah salah satu dosen kami di Prodi Matematika. Dan beliau adalah seorang doktor lulusan IPB di bidang Matematika Terapat. Jadi saya berharapnya yang datang ada di mahasiswa di Win Bu. Jadinya semoga sudah kenal dengan saya gitu ya. Lanya dari luar Bu Heni. Mungkin selanjutnya langsung saya arahkan ke Pak Andi. Oke. Baik, terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sebelum ke materi, baling saya perkenalan dulu juga ya. Biar nggak skip kayak Bu Heni tadi. Iya Pak. Jadi, ini saya belum nggak bisa screen share ya? Kalau mau screen share, bisa jadi host ya? Sudah, sudah bisa. Oke, bentar ya. Jadi informasi juga, ini slide yang saya siapkan itu slide lama. Jadi mohon maaf, saya tidak menyiapkan slide untuk teman kali ini. Karena saya ada beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan. Dan kemudian sudah minta izin juga ke Bu Heni. Jadi, yaudahlah, kita nanti harapannya lebih banyak diskusinya aja. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu, supaya kita saling kenal. Nama saya Andi Nugur Rodrikantara. Untuk saat ini, posisi saya, seperti tadi sudah dijelaskan sama Bapak-Ibu, saya di posisi lead data engineer di Traveloka. Nah, tujuh tahun terakhir, saya memang bekerja sebagai software engineer. Dan dari tujuh tahun itu, enam tahun terakhirnya itu, saya bekerja secara remote di Malang. Jadi, kurang lebih sejak 2016, itu saya sudah pindah ke Malang. Karena memang saya asli Malang ya. Jadi, setelah saya kerja di Bandung, saya kerja di Bandung sekitar beberapa tahun. 2016, saya balik ke Malang. Terus, saya alumni planologi. Jadi, alumni saya itu tata kota atau PWK. Bukan informatika, bukan matematika juga. Jadi, biasanya kan ada teman-teman atau mahasiswa biasanya yang bertanya gitu kan. Mas, saya alumni matematika nih. Bisa nggak jadi data engineer? Atau bisa nggak jadi software engineer? Bisa nggak bikin web? Bisa nggak bikin ini-bikin itu? Ya, jawabannya simple. Bisa-bisa aja kalau kita mau belajar sebenarnya. Jadi, nggak ada masalah. Nah, di sini juga saya udah dalam ternyata kutip, bisa lah memberikan contoh gitu ke adik-adik semua. Kalau lulusan kita dari manapun, nggak menjadi rintangan buat kita. Untuk berkarir ataupun berkarya. Terus, di luar main job atau pekerjaan utama saya, saya juga aktif di komunitas, di Malang khususnya. Kebetulan, komunitas yang saya pimpin itu mendapat official support dari Facebook sama dari AWS. Kalau misalkan teman-teman suka yang berhubungan dengan digital IT, khususnya di software development, software engineering, itu di Malang, kami sering nyadain seperti workshop, terus pelatihan-pelatihan lain, terus ada juga meetup-meetup kecil, seperti itu. Cuman, sejak pandemi, kebetulan kita belum ada acara sama sekali. Kenapa? Karena pandemi kan acara offline itu selain dilarang juga, nggak efektif juga gitu kan. Sedangkan kalau acaranya itu online, kita pasti ngapain dari masing-masing kota bikin acara offline. Kalau acara online kan mendingan, sorry, ngapain dari masing-masing kota bikin acara online. Kalau acara online kan mendingan, udah terpusat aja satu Indonesia mungkin, atau mungkin secara global, kita dengerin aja acara yang dari US langsung seperti itu. Terus di sisi lain saya juga ada beberapa bisnis juga di Malang. Saya punya laundry, terus saya punya skincare juga. Dan insya Allah di tahun ini atau paling enggak tahun depan awal, saya buka coworking. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman, atau mungkin ada ada masis-masing nanti, ingin ketemu atau ingin sharing-sharing bareng, atau kita ngadain acara bareng, workshop, meetup, bootcamp, yang mungkin saya bisa membantulah dari sisi venue mungkin. Dikit jualan enggak apa ya. Oke. Maling itu aja yang bisa saya share dari screennya, karena slide-nya tadi slide-slide untuk acara yang lain. Jadi saya akan meng-share beberapa insight, atau kemarin Bu Henny kebetulan memberikan saya beberapa pertanyaan yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Yang pertama terkait, apa itu data engineer? Terus, apakah ada perbedaan antara data engineer dan data scientist? Jadi ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini pertanyaan yang bisa dibilang fundamental juga. Untuk beberapa case, maksud saya misalkan teman-teman sudah terbiasa berinteraksi dengan para pelaku startup. Misalkan teman-teman punya saudara mungkin, atau teman yang sudah bekerja mungkin di Gojek, di Teploka, Tokopedia, segala macem. Dan kebetulan posisi dia ada di divisi data. Pasti sering terdengar yang namanya itu data analis, data scientist, data engineer. Nah, sebenarnya apa sih? Sebelum kita bicara apa itu data engineer, kita sebut aja. Kenapa ada divisi data itu dulu? Jadi divisi data itu di era yang sekarang, itu sangat dibutuhkan, khususnya di perusahaan besar. Itu untuk apa? Intinya adalah satu, untuk membantu para pelaku usaha, baik itu higher level management, ataupun karyawan pada umumnya, itu memberikan, dapat melakukan decision making, atau mengambil keputusan, itu secara cepat, terukur. Jadi contoh misalkan, contoh saya punya coffee shop. Dulu saya punya coffee shop di Malang, tapi sudah saya tutup sekarang ya. Contoh coffee shop saya ini yang laku itu, namanya kopi susu, saya ingin bikin promo. Nah, di saat saya ingin bikin promo, itu apakah kopsusnya yang saya promoin, atau cappuccino-nya yang saya promoin. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai data, otomatis kan kita hanya pakai feeling aja. Dan kalau kita bicara bisnis, ya nggak wise lah ya, nggak proper, nggak bagus, kita bisnis suka pakai feeling, bisnis itu harus mainnya angka. Intinya seperti itu. Nah, bayangin kalau misalkan kita sekarang punya data, zaman sekarang data itu kan bisa diambil dari manapun ya. Contoh kalau kita buka coffee shop, kita punya POS, point of sales, misalkan, setiap transaksi, orang beli kopsus, orang beli cappuccino, orang beli kopi tubruk, kita selalu catat. Anda yang pakai menggunakan mocapos, pawun, apapun lah, banyak di luar sana solusi-solusi untuk itu. Mulai dari yang berbayar, mau punya gratis. Nah, data-data seperti itu kan bisa kita ekstrak. Nah, di saat data itu udah bisa kita ekstrak, kita bisa menganalisis. Nah, dari situ kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, apalagi kalau misalkan di sini teman-teman, matematika khususnya ya, saya yakin sekali teman-teman lebih jago nih daripada saya, karena basic umur saya kan pelanologi. Matematika saya juga, saya dulu juga hampir PO, gara-gara nggak terus-kalus sebenarnya. Jadi, matematika saya juga nggak terlalu kelat juga harusnya. Nah, tapi dengan sedikit saja ilmu otomatika, kita bisa menganalisis. Contoh, misalkan, oke, kopsus ini memang paling laku, tapi, average nominalnya itu nggak terlalu tinggi, karena kopsus ini harganya yang murah. Dengan cappuccino, itu harganya lebih tinggi. Dia sih nggak terlalu laku sebenarnya. Cuman, kalau kita ingin bikin promo, better atau lebih baik, kita yang dipromoin cappuccino-nya dengan kopsusnya. Ini contoh saja ya, misalkan seperti itu. Kenapa? Kalau di cappuccino, kita bisa ngasih diskon 50%, misalkan. Kenapa? Karena HPP cappuccino itu bisa dibilang lebih murah dan bisa dijual lebih mahal. Tapi kopsus, HPP-nya udah tinggi. Maksudnya kalau dibanding rasionya dengan harga jualnya. Jadi, untuk bikin diskon 50% di kopsus, itu hampir bisa dibilang nggak bisa, kecuali kita mau rugi. Kayak gitu. Setelah kita udah punya data seperti itu, otomatis kan data tadi udah bisa kita analisis gitu ya. Kayak semacam, kita bisa mengquery lah. Kita bisa ngadil datanya, kita bisa analisis sederhana. Oke, kita putuskan. Kita promonya cappuccino aja. Kapan? Oke, mungkin akhir tahun. Desember tanggal 1 sampai Desember tanggal 31, misalkan. Yaudah, kita promoin aja di situ. Cappuccino, diskon 50%. Tapi kalau Cappuccino aja kan kayaknya kurang menarik gitu kan. Kita kasih tambahan. Misalkan Cappuccino diskon 50%, plus dapat cookies misalkan. Atau plus dapat apa. Nah, ini contoh konkret yang bisa kita rasakan sehari-hari. Bahkan mungkin teman-teman sekarang ada, mungkin masis-teman yang sudah mulai bisnis kecil-kecilan. Jualan kopi, jualan apa, jualan online segala macam, baju segala macam. Itu kan bisa. Nah, perbedaannya adalah bayangin aja. Bisnis sekecil tadi, sekecil kita jualan online, download drops, jika atau apapun, tinggal dibesarkan aja skill-nya. Kalau misalkan sudah sekelas, mungkin travel card, ojek segala macam, perhari nominal transaksinya sudah diangka puluh atau ratus ribu. Atau mungkin jutaan juga gitu. Dalam satu hari. Yang jelas, udah nggak bisa lagi dong, kita analisis data tersebut pakai Excel. Kalau data kopi, jualan kopi tadi, kita tulis aja di Excel gitu kan. Kita pakai rumus Excel sama dengan average atau sama dengan sum, summary gitu kan. sama dengan apa, itu kan mesti bisa. Bayangin kalau sehari aja datanya udah ada 100 ribu misalkan. Setahari 100 ribu, berarti dalam satu bulan ada tiga juta data. Anggaplah tiga juta data ini menghabiskan, menghabiskan disk, storage, hard disk itu misalkan, itu di kasar aja, misalkan di angka 10 giga. 10 giga, satu bulan misalkan. Terus kalau misalkan kita punya data udah tiga bulan, berarti kan ada 30 giga. bayangin 30 giga tadi itu diolah di laptop teman-teman semua, di laptop bapak-ibu semua, dari semua, bisa atau enggak. Kita masukin ke database, misalkan kita query. 30 giga tadi itu. Hampir pasti jawabannya nggak bisa. di sini udah kebayangkan, kenapa company itu butuh tim data. Nah, di tim data sendiri, kita bagi tiga. Ada data analis, data scientist, sama data engineer. Saya akan start dari data analis dulu. Kalau data analis, kayak tadi aku bilang, untuk analisis penjualan kopi harian kita gimana sih? Yang laku apa sih? Harian kita yang paling laku apa? Segala macam. Terus bikin report mingguan, report bulanan, atau mungkin report tahunan. Itu data analis. Jadi dia ngutang-ngatik data. Yang sifat datanya itu adalah data historical. Mostly ya. Jadi, hampir selalu data historical. Data scientist, bayangin seperti data analis, tapi datanya adalah data future, atau prediction. Nah, makanya perlu metode-metode yang bisa dibilang lumayan lagi ngetrend sekarang gitu ya. Machine learning. Saya nggak bisa bilang baru, karena sebenarnya machine learning itu kan udah tepulih lama sebenarnya kan. Cuma sekarang lagi ngetrend aja. Machine learning, terus ada lagi bisa menggunakan computer vision. Misalkan kita sekarang skankan KTP gitu kan. Terus KTP kita udah langsung kebaca nih. Oh, namanya Andi. umurnya sekian. Sorry, lahirnya tanggal ini, di kota ini, statusnya kawin, belum kawin, segala macam. Itu sekarang udah bisa otomatis ke skank gitu kan. Tanpa kita input manual. Kayak, oh namanya ini, kita ketik manual gitu kan. Nggak usah. Sekarang pakai OCR udah bisa langsung. Itu data scientist. Terus bisa juga nge-predict. Misalkan kita menggunakan setelah satu metodenya time series lah. Misalkan paling gampang gitu kan. Clustering, time series, segala macam. Kita bisa nge-predict ke depannya kayak kira-kira bulan apa sih pelanggan kita itu turun. Bisa bulan yang pelanggan tadi turun, kita jor-joran aja pakai homo. Misalkan kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh data scientist. Jadi, kurang lebih gampangnya adalah data scientist mengolah data yang sifatnya itu prediction atau future. Biasanya menggunakan machine learning, deep learning, segala macam. Seperti itu. Data engineer, itu apa? Data engineer itu di saat tadi, di saat data di satu company itu udah besar. Definisi besar itu apa? Jadi, definisi big data lah. Kan teman-teman sempat denger ya namanya big data itu sebenarnya apa sih? OPPO atau big data ini gitu kan? Data 10 giga itu besar atau enggak? 300 giga itu besar atau enggak? 1 tera besar atau enggak? Itu kalau misalkan kita durutin besarnya cuma sekedar volume-nya, itu nggak akan ada ketemu definisi big data itu apa. Bagi saya bisa-bisa aja. Saya nyebut 2 tera kecil. Kenapa? Saya urusin 100 tera. 2 tera beri 1 tera kan jelas 2 tera itu kecil. Tapi kan bukan itu definisi big data. Jadi, big data secara teknis ya. Secara teknis definisinya adalah di saat data tersebut butuh dikomputasi atau butuh dilakukan processing. Baik itu penyimpanan atau processing secara distributed. Distributed itu apa? Distributed itu dilakukan di banyak mesin. Jadi bayangin di kampus masih ada yang namanya komputer. Nggak tahu kalau kampus ada server atau enggak. Server itu kan sebenarnya cuma kayak semacam garis-garis. Jadi maksudnya garis-garis itu satu mesin, satu mesin, satu mesin. Nah, big data itu tadi. Jadi, kalau misalkan data kita butuh diolah di dalam mesin yang lebih dari satu atau distributed namanya. Ya, di situlah titik di mana big data itu dibutuhkan. Nah, dengan kata lain berarti data 1 giga pun atau 100 megapun bisa dong diolah menggunakan teknologi big data. Bisa. Jadi data 100 meg kita taruh aja ke teknologi big data. Kita menggunakan hadu, pakai spark, pakai apapun. Itu udah bisa dibilang big data juga. Karena kan kita udah predict for the future. Kita baru buka startup sekarang, kita baru buka company hari ini. Nggak mungkin dong besok kita udah punya data 1 terang. Besok masih paling cuma 100 megapun. Tapi kan karena tadi perkembangan kita dalam satu bulan itu 10 giga. 2 bulan aja udah 20 giga. Misalkan kayak gitu. Jadi make sense. Jadi dari awal kita pakai big data tapi itu data kecil. Jadi sangat make sense di saat kita bikin company datanya masih kecil tapi udah menggunakan big data. Selama itu well justified. Maksudnya selama sudah digalculasi dari awal kalau memang kita butuh. Bukan hanya pengen ya. Itu memang bener-beneran kita butuh. itu oke. Kenapa? Karena teknologi data itu mahal. Nah, disitu jawaban data engineer itu apa? Data engineer itu adalah yang role-nya itu ngurusin big data tadi. Kalo dari infrastrukturnya, kapan data itu masuk, bagaimana cara data itu masuk, bagaimana cara data itu disimpannya, dan bagaimana data itu diolahnya, keluar, di query-nya. Itu data engineer. Jadi gampangnya adalah data engineer itu yang ngurusin big data-nya. Seperti itu. Kalo secara kebutuhan, sebenarnya di dunia industri ini bisa dibilang paling sedikit kebutuhan data engineer. Kenapa? Karena komponen tersebut harus mencapai titik di mana data itu, atau sorry, komponen tersebut harus mencapai titik di mana dia butuh big data. Sebelum komponen tadi butuh big data, ya dia nggak wise juga nge-hire data engineer buat apa. paling dibutuhinkan database administration misalkan. Atau nggak usah pakai database kali itu nggak masalah. Pakai Excel aja udah cukup. Jadi secara demand itu dikit. Masalahnya secara supply juga dikit banget. Jadi itulah kenapa sekarang data engineer bisa dibilang masih sangat dicari. Ya bukan karena demandnya besar. Oke demand emang lagi meningkat, tapi nggak sebanyak orang, nggak sebanyak company butuh front-end, back-end, data analis, nggak sebanyak itu. tetap di bawah itu. Cuma supply-nya memang kurang. Kurang lebih itu. Itu definisi dari data engineer. Kurang lebih udah kebayang ya. Jadi apa sih bedanya data engineer, data analis, sama data scientist. Terus bagaimana sistem kerja data engineer? Tadi, jadi pertama company-nya harus butuh dulu. Jadi company-nya harus butuh yang namanya big data dulu lah gampangnya kayak gitu. Jadi antara dia butuh dalam artian memang dia sudah besar datanya atau dia punya plan yang memang dalam kurun waktu cepat, anggaplah kurun waktu enam bulan data itu sudah sangat besar dan nutup data engineer di awal. Itu tadi pertama kebutuhan dulu. Kedua, data engineer kerja yang ngapain? Jadi kita dinyiapin infrastrukturnya. Karena misalkan saya memberi konsultasi misalkannya ke company yang kecil, contoh lah coffee shop saya gitu kan, jelas walaupun saya orang data engineer, jelas saya nggak akan merekomendasiin coffee shop ini butuh data engineer. Pasti enggak. Tapi kalau misalkan coffee shop itu memang punya modal yang kuat, saya mungkin akan merekomendasiin data analis duluan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan lebih awal memang data analisnya. Setelah data analis, baru data scientist. Data scientist itu kan untuk mempredik masa depan. Data analis, data scientist, baru kalau datanya sudah besar, baru pakai data engineer. walaupun nggak nggak ada lah coffee shop yang kita rekomendasiin pakai divisi data, setahu saya sih nggak ada. Ada sih, kalau misalkan teman-teman tahu, sekelas kopi kenangan, kore, itu dia pakai, dia punya memang divisi IT-nya, bahkan dia punya serpensi, segala macam, itu mereka ada. Maksud saya yang kopi-kopi di Malang, yang coffee shop-kop Malang, setahu saya sih nggak ada. Seperti itu. Terus, bidang keilmuan apa yang dibutuhkan oleh data engineer? Kalau bidang keilmuan itu sebenarnya agak-agak, gimana ya? Karena kan saya sendiri juga lulusan planologi gitu kan? Bisa dibilang kayak saya nggak punya ilmu apa-apa juga bisa-bisa aja. Cuman, kalau misalkan ditanyain di kantor pakai apa, metode apa, atau misalkan butuh keilmuan apa, ya kurang lebih kayak semacam, kalau hard skill-nya ya, programming, itu pasti. Programming itu pasti. Terus, matematika itu sedikit, sedikit banyak, matematika juga dibutuhkan. Yang matematika ya, belum sampai levelnya kelakulus atau apapun belum. Tapi kalau misalkan teman-teman punya minat atau punya background atau mungkin memang pernah mempelajari ilmu-ilmu kelakulus, statistika, sebagainya, insya Allah itu juga akan sangat membantu. Karena bisa jadi, teman-teman bisa jadi data engineer plus data scientist sekaligus. Dan itu banyak memang. Jadi di kompeni-kompeni yang biasanya mereka punya funding besar, tapi kompeninya masih belum terlalu besar. Biasanya tim datanya itu data engineer sama data scientist itu satu orang. Jadi dia ngerjain dua-duanya. Itu sangat umum di pasaran. Oh ya, sedikit informasi juga. Kalau misalkan teman-teman sering dengar yang namanya itu data scientist, machine learning, dan kebetulan ini jurusan matematika, prodi matematika. Jadi, ini mohon maaf ya kalau saya salah ya. Jadi, teman-teman pasti mempelajari namanya statistik. Statistik, baik itu yang sifatnya bikin misalkan kayak linear regression, terus clustering, terus time series, misalkan. Jadi, basically, machine learning itu tuh kayak itu, tapi layarnya banyak. Layarnya. Jadi kayak, bayangin kayak time series. Time series digabung sama clustering. Sorry, clustering aja deh. Clustering, tapi layarnya banyak. Jadi kayak clustering, tapi layarnya ada 100. Dimana layar 100 kan gak mungkin kita ngitung satu-satu. Layar satu dihitung lagi, layar dua dihitung lagi, dihitung lagi, itu menggunakan metode otomatis atau programmatically sudah dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Di situlah muncul yang namanya neural network atau machine learning. Bener dalam menerkutip ya. Simple itu. Jadi kalau misalkan saya belajar machine learning itu, saya bahkan gak perlu apa istilahnya. Dulu belajar kalau kulus, gak perlu sedalam itu juga. Itu akan dibutuhkan nanti kalau misalkan kita bener-bener levelnya udah mengoptimize tools yang kita pakai atau bahkan kita levelnya udah, anggap lah, sekarang ada teknologi itu namanya kan SPAC. SPAC itu kayak semacam library yang bisa kita pakai untuk menetapkan machine learning. Bayangkan kalau misalkan kita levelnya udah contribute ke SPAC-nya itu. Nah itu baru statistik matematika yang dalam banget itu dipakai, butuhin. Karena kan levelnya udah optimizing the tools. Kalau kita masih sebagai pengguna, kita masih ingin nge-predict besok jualan apa, besok diskon apa, atau nge-predict kayak siapa yang berpotensi untuk abuse, abusing, siapa yang berpotensi untuk melakukan apa istilahnya itu, hacker, misalkan hacking, apa mungkin apa, itu ilmu matematikanya gak perlu sedalam itu. Tetap butuh, cuman gak perlu sedalam itu. kayak gitu. Nah istilahkan statistik kita paham, terus bisa implement programming, statistik gabung programming, jadilah masih learning. Kayak gitu. Itu kalau bidang kalian ya. Terus, selain itu juga, selain hard skill, justru yang saya tekankan atau saya bakalan di bidang suggest ke adik-adik terutama yang masih mahasiswa itu, sebenarnya critical thinking atau problem solving itu yang lebih krusial. Bukan terkait harus matematika atau kalau kuisinya dapat A atau gimana, itu bukan seperti itu, cuman bayangin sesimpel gini loh. Kita kan selalu punya problem. Di lingkungan kita selalu ada masalah. Kalau sampai titik kita, kita sendiri nih, gak bisa menemukan masalah di lingkungan kita, itu problem kitanya berarti. Gak mungkin lah. Kalau kita, kenapa kalau saya bilang seperti ini, gampang lah. Kita dari rumah saya ini tidak ya. Sekarang saya mau ke UIN gitu aja. Saya naik apa. Itu aja udah problem gitu kan. Kalau misalkan saya di Singapura, saya naik MRT gampang keluar rumah Jebret, itu udah kanopi semuanya, gak ada, gak ada, saya mau hujan badai segala macam, saya bisa jalan gitu. Karena MRT-nya segala macam udah, udah, apa isalnya, udah major gitu ya. Itu baru masalahnya bakal beda lagi. Masalah di Singapura beda dengan masalah di Malang. Sekarang kalau di Malang gitu ya, saya dari tidur, mau ke rumah, atau mau ke kampus kalian gitu, mau ke kampus UIN, kita aja udah bingung. Mau pakai apa gitu kan. Itu udah problem. Jadi kalau kita di titik di mana kita melihat masalah aja belum bisa, ya harus ada di improve dari diri kita. Kita harus lebih kritis. Jadi itu. Sama kita harus tahu, atau kita harus mencari lah masalah itu apa. Yang kedua, kita harus melihat gap-nya. Jadi masalah itu kan bakal kita breakdown, itu kan, kondisi existing kita apa, dan kondisi ideal yang ingin kita sampai itu apa. Kita harus tahu itu dulu. Contoh tadi gampangnya. Dari Tidar ke UIN, itu aja belum ada transportasi umum yang nyaman. Kondisi existingnya apa. Ada nggak angkot. Ada nggak apa gitu. Misalkan, saya di sini apa, naik ojek misalkan. Atau saya harus beli motor dulu kah? Kalau misalkan, ya kalau saya orang Malang, beli motor, make sense. Kalau misalkan arah pendatang, saya di Malang cuma seminggu, nggak mungkin dong. Misalkan saya ke Jakarta gitu, mau dari titik A ke B, terus beli motor dulu gitu kan. Itu jelas nggak masuk akal. Nah, itu salah satu critical thinking. Jadi pola pikir yang harus kita asah terus-menerus. Setelah kita tahu gapnya tadi apa, kita akan tahu, sorry, ada anak saya agak disini. Jadi kita harus tahu juga how to solve it. Jadi gimana caranya kita bisa nge-solve problem tadi. Jadi contoh misalkan, di Malang kalau kita mau nge-solve angkot misalkan, itu kan udah terlalu tinggi. Maksudnya bagi-bagi saya misalkan, nggak mungkin saya bisa nge-solve problem angkot. Levelnya udah terlalu tinggi. Saya bukan wali kota juga. Saya nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi apa yang bisa kita solusikan. Nah, contohnya adalah, tadi muncul aplikasi Gojek, muncul aplikasi Grab, dan segala macam. Itu kan lahir dari suatu permasalahan yang ingin mereka solve. Nah, itu contoh critical thinking yang justru dibutuhkan. Sebelum kita masuk ke hard skill-nya. Kalau kita udah tahu, kita mau ngapain, kita mau bikin apa, nah disitulah baru kita masuk ke dalam hard skill-nya. Oh, ini ternyata butuh software engineering. Ini ternyata butuh matematika. Ini butuh machine learning. Dan segala macam. Kayak gitu. Nah, itu terlalu kelimuan. Terus, selanjutnya, apa saja yang dilakukan atau kegiatan atau aktivitas up-up dikituni sebagai mahasiswa untuk bisa bekerja di perusahaan unikon ataupun meripis startup diri. Nah, ini pertanyaannya sangat general ya. Saya tanyaan umum banget. Bisnis, tapi nggak bagus. Tidak masalah. Ada yang, ini ya, dipeg ya. Salah satu yang saya sarankan untuk, lagi-lagi untuk ada di mahasiswa ya, khususnya, itu aktif di komunitas. Jadi, seperti tadi saya bilang, walaupun saya alumni planologi, tapi sejak lulus sampai sekarang, saya tidak pernah sekalipun, belum pernah sekalipun bekerja di bidang, bisa dibilang, di bidang saya sendiri, atau di bidang planologi sebenarnya. Karena saya sejak lulus sampai sekarang selalu berada di, atau selalu bekerja di startup. Gitu. Oh, bisa. Nah, ya karena sebelum kuliah pun, saya udah aktif di komunitas, saya udah belajar ngonding. Saya, bisa dibilang, dari SMP memang udah senang sama IT. Dari SMP saya udah belajar ngonding. Jadi, SMA pun juga pingginya masuk ke informatika. Cuman kan karena nggak keterima aja di informatika. jadinya maksudnya plano, yaudah, sikat aja. Jadi, kesasarnya di plano. Cuman maksud saya adalah, walaupun saya di plano, saya tetap aktif di komunitas-komunitas IT. Pada saat itu, masih belum jaman kayak sekarang ya, belum kayak semacam, ada big data, segala macam, belum ada. Pada zaman itu, masih jaman-jaman komunitas website, bikin website, pakai WordPress, terus bikin, apa ya, mungkin masih jaman-jaman itulah, bikin blog, kayak gitu. Pada saat itu, saya juga aktif. Terus, belajar programming-nya, saya belajar dari beberapa lesson-learn yang saya dapat dari buku, terutama buku ya. Buku, terus, zaman dulu, itu belum zaman, kayak ada YouTube sekarang yang bisa kita belajar dari YouTube, zaman dulu belum musim gitu. Jadi, dulu ya, saya bacanya buku gitu. Tapi kalau memang sekarang, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Buat adik-adik, mungkin kalau misalkan suka atau passion terhadap suatu hal, belajar YouTube itu, menurut saya juga salah satu yang efektif dan efisien. Tapi, balik lagi, kita sebagai pembelajar itu kan harus tahu, kita lebih efektif dan efisien belajar lewat media apa. Ada yang cepat belajar lewat buku, ada yang cepat belajar lewat audio, ada yang cepat belajar lewat praktek langsung, nah itu silakan. Silakan teman-teman temukan sendiri yang paling cocok itu belajarnya lewat mana. Seperti itu. Dan saran saya tadi, karena di Malang ini komunitasnya juga lumayan kuat, kalau menurut saya ya, komunitas software engineer-nya itu lumayan kuat, dan ada banyak gitu. Jadi, bergabunglah di komunitas. Dulu di, apa, di komunitas saya, beberapa teman-teman dari UIN juga ada. Namanya dulu ada Kak Rafif contohnya. Itu juga dulu yang aktif juga di komunitas saya di Facebook Developer Circle Malang itu. Jadi, kita sering ada kerjasama. Dulu juga kalau nggak salah, kami sempat ngadain di UIN, kalau nggak salah. Saya agak lupa ya, karena itu udah agak lama. Saya agak lupa sih, dulu sempat bertonggak di UIN. Terus, selanjutnya, adakah program pelatihan data engineer yang dapat diakasi oleh mahasiswa secara free? Jawabannya bisa dibilang ada atau nggak, itu tergantung. Jadi, kalau free, gini, teman-teman sempat tahu namanya kegel nggak? Saya kasih, apa, di chatting ya. Jadi, saya kasih alamat ininya, alamat webnya. Jadi, kegel itu untuk belajar data scientist atau data machine learning secara umum, yang di mana di situ itu sudah ada istilahnya kayak dataset-dataset atau problem-problem yang sudah di-define, yang sudah well-defined, kita tinggal mempelajarin aja. Contoh, misalkan ada data penumpang Titanic, ada data penumpang Titanic, terus ada problem. Bagaimana cara menentukan penumpang Titanic mana yang seharusnya keluar lebih dalu untuk lewat scotch-nya, misalkan kayak gitu. di kegel itu kita bisa belajar di sana. Problemnya sudah disediakan, dataset-nya juga sudah disediakan, dan itu setahu saya sih grafis. Itu contohnya aja. Nah, agak sedikit problem. Tadi saya bilang agak, itu depends kalau misalkan teman-teman itu ingin fokus ke belajar data engineering atau big data. kalau belajar big data itu agak sedikit sulitnya. Kenapa? Karena kita butuh banyak mesin kan. Kita butuh pakai teknologi yang memang big data gitu. Pakai teknologi yang memang distributed. Dan hampir semua, disediakan semua aja, semua teknologi big data itu yang mahal. Contoh, misalkan kita pakai Google. Google itu punya GCP kan. Kalau misalkan Amazon punya AWS. jadi contoh lah. Kita tak pakai mereka gitu kan. Terus kita spawn, kita ngebikin distributed system kita pakai versi yang paling kecil aja, paling minimal aja gitu. Itu aja costnya sekitar kurang lebih anggap lah sekitar 10-30 juta sebulan. Nah, kalau dikonversi ke Indonesia kan itu kan 3.000 gitu ya. 2.000 sampai 3.000 USD gitu. Dikonversi ke Indonesia kan kemahalan. Mahasiswa mana sekarang mau gitu untuk belajar big data, tapi costnya 30 juta sebulan. Nggak make sense gitu kan. Nggak mungkin. Jadi, banyak yang akhirnya ikut bootcamp. Jadi, salah satu solusinya memang tadi bootcamp itu solusi juga sih kalau menurut saya. Karena instead of teman-teman atau didak dan costnya terlalu mahal untuk belajar data engineering, better ikut kayak semacam bootcamp. Bootcamp itu juga. Bootcamp kan harganya variasi. Dari harga 500 ribu sampai harga 60 juta juga ada. Kayak gitu. Jadi, itu salah satu atau beberapa contoh yang bisa saya sarankan, khususnya keadaan mahasiswa. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan data engineering, data scientist, mudah tantalik. Jadi, ikut komunitas, aktif-aktif lah mencari sumber ilmu, apapun itu, YouTube, segala macam, buku. Misalnya, yaudah, kita yang pelajari. Kita harus konkurit juga dong. Selain beli buku, juga harus dibaca. Selain ikut bootcamp, ya harus belajarin. Jangan cuma beli buku atau ikut bootcamp, terus yaudah selesai. Gak kayak gitu juga. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mungkin saya balikkan ke Bu Henny. Terima kasih, Pak Henny. Banyak ini ya, banyak info-info yang bisa kita dapatkan dengan di mahasiswa. Terkait ternyata, ya memang belajar itu gak ada habisnya ya, Pak Andi ya. Jadi, walaupun S1-nya di jurusan apa, ternyata kalau passion-nya memang seperti Pak Andi ini, passion-nya memang di TI, ya, dulu saja di bidang TI. Misalkan ada adik-adik di sini yang masuknya ke pro di matematik, tapi pingin jadi data engineer ya. Artinya, kejar passion-nya di situ. Jangan pernah mau berhenti belajar. Walaupun di matematik sendiri ada kurikulum, kalian punya passion di TI, suka dengan main data, suka dengan otak-atik, hal-hal yang berbau aplikasi, ya, kejar di situ. Jadi, tidak terbatas hanya di program studinya saja, pembelajarannya. Kemudian, ya, kuncinya yang saya dapatkan dari dari pembicaraan Pak Andi tadi adalah mau belajar, tetap ya, selalu mau belajar, kapanpun itu, terus geluti fashion kalian ya, fashion apa, geluti itu, kemudian munculkan critical thinking, ya, jadi, cari masalah. Nah, ini saya kemarin sempat mendengar ada quotes begini, cari masalah itu gampang Pak Andi, cari solusinya yang susah. Betul ya? Masalah itu banyak ya, dimana-mana kita bisa temukan. Kalau sampai kita tidak bisa menemukan masalah, sebetulnya kita yang bermasalah. Yang susah itu sebetulnya cari solusinya. Nah, itu solusi yang bisa diterima oleh banyak orang dari berbagai perspektif, kan ya, yang mau kita maukan itu. Jadi, langkah pertama, sebelum mencari solusi, kita harus tentukan dulu masalahnya. Kita bisa menemukan masalah apa, baru kita selesaikan. Nah, memang kadang di matematik juga begitu ya. Kalian di kelas, bisa jadi itu masalahnya seperti mengada-ada. Beli pensil 4 sama beli buku 2 harganya sekian. Lalu beli pensil 1 sama buku ini harganya sekian. nanti berarti harga buku sama pensilnya berapa, gitu kan ya. Ini kayak ngapain gitu. Ada, ada kelebihannya. Jadi, kalau ke Indomaret harus dihitung ya, duitnya kira-kira bawa berapa. itu paling deket kan begitu ya. Nah, itu mak-mak banget ya. Jadi, temukan dulu masalah, yang ingin kalian selesaikan, lalu coba pikirkan solusinya. Itu stepnya. Tidak bisa kita mencari solusi tanpa tahu masalahnya. tentunya ya. Kemudian, tadi Pak Andi juga sempat menyinggung terkait kalkulus ya. Ya, kalkulus memang salah satu mata kuliah yang wajib di matematik. Apakah artinya mahasiswa tidak perlu belajar kalkulus? Kalau menurut sudut pandang saya juga tidak, Pak Andi. Karena bagaimanapun, seperti Pak Andi tadi bilang, bisa jadi nanti terpakai ya. Kalkulus itu akan terpakai di tingkat lanjut. Menjadi data analis atau data saintisnya itu akan terpakai. Sehingga perlu kalian ketahui. Jadi ilmu-ilmu itu tetap harus tahu. Semakin banyak hal yang bisa kalian peroleh dari keilmuannya, itu akan semakin bagus ke depannya. Karena kita tidak pernah tahu di depan nanti akan jadi apa. Di depan nanti akan terjadi apa. Ketika sekarang banyak ilmu yang kalian peroleh, aktivitas-aktivitas positif semua dilakukan, maka nanti ke depannya ketika ada hal-hal yang kita tidak prediksi, ternyata ilmu-ilmu yang sebelumnya, kayaknya dulu saya pernah belajar. Itu akan lebih bagus ya. Karena saya dulu pernah belajar ini. Saya tinggal buka lagi bukunya. Saya dulu pernah membaca di buku A. Saya tinggal cari lagi nih bukunya. Saya ingat covernya begini. Lupa halamanya sih, tapi covernya begini. Setidaknya kan begitu ya. Kita tahu lah apa yang harus kita lakukan untuk mencari solusinya. Kalau kita tidak pernah mau belajar, ya bagaimana kita bisa mencari tahu dia ada di mana, klunya ada di mana itu kita tidak bisa tahu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kemudian komunitas. Ya ini menarik. Komunitas software engineer. Kalau komunitas yang ada di Malang itu apakah hanya terbatas untuk yang sudah tergabung di perusahaan atau seperti apa Pak Andi? Enggak kok, itu umum banget. Itu benar-benar umum banget. Seri ya? Seri, dan kemarin saya itu sempat kayak semacam apa ya, kalau bimbing, itu anak-anak SMK. Itu pun mereka-mereka yang masih baru kelas 1 SMK. Jadi waktu itu kebetulan SMK-nya SMK Telkom gitu. Jadi seperti ini. Jadi saya waktu itu ngisi acara. Terus ada anak kelas 1 SMK itu kayak semacam dia punya ide gitu kan. Dia punya ide, terus saya tanyain kan, buat apa emang? Dia mau ikut lomba ternyata. Dia mau ikut lomba, bikin aplikasi segala macam. Kayak gitu. Yaudah, akhirnya, yaudah ayo, ini apa namanya. Ya akhirnya saya undang ke rumah saya gitu kan. Dan ternyata waktu saya undang ke rumah saya yang datang nggak cuma 1, 2, 3 orang gitu. Ada 10 atau 15 orang gitu. Jadi rumah saya penuh. Cuman dari situ, apa istilahnya ya? Kalau kita ngelihat teman-teman yang apalagi generasi-generasi muda, semangat belajar, itu kan pasti kita apa ya, ingin bantuin pastinya kan. Dan Alhamdulillah pada saat itu dia akhirnya dapat apa istilahnya, dapat menang gitu loh. Lomba itu dia menang sampai tingkat nasional. Dan akhirnya dia diundang sama Google. Yang mengadakan Google berarti perlombaannya. Iya, yang mengadakan Google. Jadi mengasah soft skill itu tadi ya. Jadi bukan hanya hard skill. Tapi intinya umum kok itu. Jadi teman-teman tinggal balik lagi ke teman-teman aja. Sering nggak cari-cari event kek? Atau cari-cari komunitas segala macem gitu. Mungkin bisa disebutkan beberapa event yang bisa diikuti oleh, misalkan ada mahasiswa yang ingin bergabung. Pak Andi? Bisa-bisa. Saya kasih link saya langsung aja ya. Jadi ini yang saya kelola sendiri, maksudnya yang saya kelola itu adalah yang saya sebut, komunitas yang dimana ini disupport secara ofisial oleh Facebook. Yang kebetulan di Malang itu saya yang sebagai lead-nya. Bentar, saya kasih link-nya aja langsung. Ini bentuknya sih Facebook group. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin join segala macem, tinggal langsung aja. Langsung aja. Apa namanya? Dia join Facebook. Masalahnya, generasi muda ini udah jarangnya pakai Facebook. Generasi kita kayaknya masih Facebook kan. Sekarang TikTok mainnya. Betul. Masalahnya gini, masalahnya kan komunitas ini disupport sama Facebook gitu kan. Walaupun Facebook itu own Instagram sama own WhatsApp juga gitu kan. Cuman kan dia bikin acara ini atau bikin program ini kan supaya generasi muda juga balik pakai Facebook sebenarnya. Jadi yaudah, kita ikutin aja. Gitu sih. Ada beberapa pertanyaan ya yang sudah ada di kolom cat, Pak Andi. Ada dua pertanyaan. Oke, jadi ini dari Pak Uda. Atau mau menyampaikan secara langsung, Pak Uda? Langsung. Kalau tidak, ya. Jadi Pak Uda ini dosen dari UIN Malang. Beliau di konsorsium aljabar terapan. Di komputasi juga. Jadi bidang ilmunya memang di kriptografi, skrip, codingan gitu ya. Jadi di UIN Malang kita belajarnya memang Python. Sudah mulai kita arahkan ke bahasa pemrograman Python. Ini beliau ingin bertanya, apa ada library di Python yang sering digunakan oleh data saintis? Oke. Kalau pertanyaan itu langsung direct ya. Dan itu bagus banget. Kalau data saintis memang kebanyakan pakai Python. Jadi hampir semua library-nya memang di Python. Terus apalagi sekarang tergantung di tingkatnya. Jadi levelnya gimana? Apakah ini masih pakai analisis-analisis sederhana, misalkan deskriptif, segala macam. Atau sudah menyentuh ke machine learning yang sifatnya itu deep learning. Misalkan kita sudah menyentuh ke deep learning, pasti saya akan merekomendasiin antara menggunakan TensorFlow atau PyTorch. Misalkan. Cuma kalau sebelumnya itu yang biasa dipakai atau biasa dipelajarin untuk beginner itu adalah jelas matplotlib, matplotlib, matplotlib itu kan untuk menampilkan visualnya ya. Bagi kita lebih gampang. Kalau ada visualnya kan kita lebih gampang nyerna hasil kalkulasi segala macam. Terus scikit-learn. Sebelumnya SCI-KIT. Scikit-learn. Itu biasanya kita pakai juga untuk machine learning yang sederhana. Terus ada nampai sama pandas. Nampai sama pandas itu sama. Dia untuk ngolah-ngolah data set-dataset kayak gitu. Itu kita sering pakai misalkan untuk ngolah data-data yang sifatnya itu matrix. Kayak gitu. Oh iya saya ingin sharing juga. Tadi sedikit dibahas sama Bu Heni ya. Terkait kadang kita tuh di sekolah kayak kita tuh belajar apa sih gitu ya. Terus kayak ini dipakai nggak sih gitu kan. Kayak nggak dipakai gitu. Setelah-elah pelajaran yang kita dapat di sekolah itu nggak dipakai. Nah ini mumpung ada bapak ibu dosen juga gitu kan. Saya ingin sharing juga. Dulu saya juga salah seorang siswa yang tidak suka dengan sekolah. Jadi saya itu tukang-tukang bolos gitu. Jadi nggak suka sekolah itu. Ngapain gitu kan. Nggak guna gitu. Bahasa saya dulu ya. Tapi kalau misalkan sekarang sih ya itu berguna lah. Tapi intinya gini. Kenapa sih kalau kita salah? Nggak ya sama Pak dulu Pak sekolah Pak. Nggak kan ya sekolah ya? Nggak. Justru kalau nggak sekolah saya ya mungkin nggak jadi tidak seperti sekarang gitu loh. Tidak punya jalur yang seperti sekarang seperti itu. Nah cuman kan harusnya kita bisa optimis. Kita harus bisa optimis. Kan itu salah satu untuk tadi ada problem kita harus solusikan gitu kan. Kenapa kalau siswa itu ngalas belajar suatu materi. Dalam kurikulum tertentu atau dalam silabus tertentu. Kalau yang saya rasakan adalah. Karena di saat penyampaian pelajaran tersebut. Itu tidak diarahkan atau tidak ada trigger. Ini nanti dipakai betapa. Which is true. Kita dulu kan bingung gitu kan. Dulu kebetulan saya sama gue ini memang satu SMA kita ya. Jadi kita punya teman-teman yang sama gitu loh. Teman-teman kami SMA itu ya kita sama. Jadi kita nggak diarahkan. Ini tuh dipakai buat apa? Nah saya paling kerasa banget itu adalah pembelajaran matematika khususnya limit sama metrik. Metrik kalau kita bicara di sekolah dulu SMA gitu kan. Kayak metrik itu buat apa sih? Apa? Apa yang dipakai metrik itu apa? Nggak mungkin kita dagang di pasar terus pakai metrik itu kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin aja gitu. Buat apa? Tapi ternyata. Kalau kita bicara perkalian vektor terutama. Ya kan? Perkalian vektor. Atau mungkin. Gimana sih cara memperkecil data? Jadi misalkan kita nyimpan data. Jumlahnya itu 10 terah misalkan. Ternyata kalau kita kompresi data tersebut bisa hanya tersisa mungkin tersisa anggaplah 600 giga misalkan. Itu kan gede banget itu. Yang dikompresi itu kan gede banget. Atau gampang gini. Bayangin teman-teman punya suatu video. Videonya itu sebesarnya adalah 5 giga. Tapi dengan dikompresi ternyata video tadi bisa jadi cuma 600 mega. Yang di mana 600 mega kita bawa di HP aja. Ditonton di HP bisa gitu kan. Bayangin seperti itu. Dan itu exactly ada. Di dunia engineering, software engineering itu ada. Nah, salah satunya tadi itu yang saya pelajarin adalah matrix. Jadi di matrix itu kan ada yang namanya sparse ya. Sparse matrix. Jadi ada matrix yang kosong-kosong gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan kompresi. Kalau kita bicara video. Video itu kan sebenarnya kompresinya kan kompresi-kompresi video itu kan sebenarnya banyak layer yang bentuknya itu piksel-piksel gitu kan. Pisel-piselnya banyak gitu loh. Dan masing-masing dari satu layer tadi itu pikselnya represented terhadap suatu warna. Jadi warna merah, warna biru, segala macam. Jadi kita bisa mengkompresi suatu video tadi itu kalau misalkan warnanya tadi exactly sama. Jadi contoh warna yang putih kita kompresi menjadi satu, yaudah putih itu X. Terus warna merah jadi Y kayak gitu. Nah, kalau kita bisa menghitung dengan matrix, sparse matrix tadi itu, kita kompresi banget. Data video yang banyak tadi itu, yaudah kita bisa sangat kecilin. Kenapa? Yang warnanya sama, kita jadikan satu yang kita, yang awalnya kayak semacam X, Y, Z, X, Y, Z, atau segala macam kayak gitu. Tinggal di kompresi, hasilnya menjadi 5 kali X misalkan. Jadi X-nya udah tinggal kali 5 aja, di titik-titik tertentu. Gampangnya kayak gitu, gampangnya. Nah, itu yang bisa menghasilkan data kompresi yang awalnya 5 giga bisa menjadi cuma 600 mega misalkan. Itu teknik-teknik yang berhubungan dengan matrix. Yang kedua, machine learning. Sorry, ini masih machine learning juga, tapi lebih spesifiknya misalkan kita pakai untuk NLP, Natural Language Processing. Jadi untuk melihat suatu kata-kata itu punya kemiripan dengan kata lain atau enggak. Itu kan kita bisa menggunakan yang namanya, misalkan namanya metode-nya itu adalah word to factor. Nah, word to factor. Faktornya itu faktor-faktor matrix sebenarnya. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan kalkulasi matrix, yang sederhana-sederhana aja, dot matrix segala macam kayak gitu, ya kita bisa dengan gampang mempelajari yang namanya word to factor tadi. Atau kita bisa dengan gampang mempelajari yang namanya NLP tadi itu. Contoh NLP itu apa sih? Kata NLP itu kayak misalkan kita chatting. Kita chatting, pas kita chatting, yang menjawabin bot. Nah, yang menjawab dari bot, bot-nya udah bisa tahu kita tuh sebenarnya intention-nya apa. Kalau kita beli barang, beli barangnya apa, jumlahnya berapa, warnanya apa. Nah, itu kan zaman dulu harus orang yang balesin gitu kan. Zaman sekarang kan udah banyak bot yang bisa secara otomatis. Atau misalkan teman-teman tahu kalau di HP, di iOS ada Siri, di Google ada Google Assistant, kayak gitu. Nah, itu sedikit hal, hal yang sekecil matrix ya, yang dulu saya nggak suka gitu kan. Apa sih matrix? Ternyata, itu bisa menjadi hal yang luar biasa tadi. Bayangin kalau misalkan dulu, itu saya dikasih tahu seperti itu. Yakin saya 100%, saya nggak bolos. Jadi kenapa dulu saya bolos ya? Karena saya nggak ada yang ngajarin seperti itu, nggak ada yang ngarahin gitu kan. Nah, mungkin ini yang bisa kita brainstorm bareng-bareng gitu ya. Apa, ada nggak sih suatu hal yang bisa kita kolaborasikan bersama gitu? Jadi, entah itu bentuknya adalah kita masukin praktikal-praktikal itu ke dalam kurikulum yang sudah ada, atau gimana bentuknya kita bikin bootcamp, atau bikin apa-apa segala macam, mungkin nanti bisa kita kolaborasikan ke depannya. Karena silabus atau kurikulum yang sudah ada, yang itu kan sudah standar internasional sebenarnya, itu menurut saya nggak ada, dalam kutip, nggak ada salahnya gitu. Itu ya sama, kalian belajar di UIN, maupun belajar di MIT, sama-sama. Silabus-nya kurang lebih gitu-gitu aja gitu. Yang bedanya kan, ya apa yang dipelejarin, segala macamnya. Itu aja sih. Bukunya, mungkin dosenya, mahasiswanya juga beda kan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, memang kadang ini ya, kalau saya ingat lagi itu dulu waktu saya S1 juga, kalau di matematik itu kita ada konsep abstraksi, Pak Adi. Jadi, perbedaan matmurni dengan pendidikan itu kita banyak konsep-konsep abstraksi. Jadi, pembuktikan teorema, teorema yang dimensi N gitu ya. Dimensi kita hidup saja itu dimensi 3. Sekarang arahnya ke dimensi 4 sih, karena ada waktu itu tadi. Tapi, kita ngobrolinya di matematik itu dimensinya dimensi N. N yang bilangan bulat gitu ya, yang bisa lebih dari 4. Yang bisa jadi kita tidak terbayang. Nah, kadang hal seperti itu tuh jadi dihindari. Terus saya jadi ingat perkataan Profesor saya dulu waktu S1. Jangan pernah menghindari suatu mata kuliah, karena nanti suatu saat akan ketemu lagi. Entah di kuliahnya, atau nanti di kerjaannya. Jadi, nggak perlu dihindari ya. Seperti Pak Adi tadi, tidak suka dengan matriks gitu ya. Ternyata mau nggak mau ketemu lagi ya, sama hal yang nggak disukai ya. Jadi, memang itu ujiannya. Harus dilalui, biar bisa lulus ujiannya. Kalau nggak dilalui, ya nanti dapat ujian itu lagi ya. Sama, remedial ujiannya. Ujian hidup lagi yang diremedial. Kemudian, ya tadi apa lagi? Oh, untuk ini. Untuk ada beberapa pertanyaan ini dari beberapa mahasiswa. Ini ada dari Bu Hawzah ya. Bu Hawzah, ini beliau juga dosen-dosen UIN Malang. Pertanyaan adalah, bahasa pemrograman apa yang sering dipakai di dunia kerja? Terutama di pekerjaan data saintis. Jadi, lebih ke bahasa pemrograman ya Pak. Mungkin bisa dijawab singkat. Oh, ini singkat aja sih. Ini Python. Dia yang paling sering memang Python. Suara saya dengar ya? Ya, terdengar Pak. Oke. Bahasanya Python. Python ya. Kemudian, ya lebih banyak ke Python. Itu kenapa di kurikulum kami juga arah formbahasi programannya mulai diarahkan ke Python. Ya, memaksa mahasiswa untuk belajar ya. Untuk belajar, belajar manuscript menggunakan Python. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Lukman. Lukman mau, ini agak panjang Lukman. Lukman mungkin bisa, bisa tanya langsung ke Pak Andi biar lebih jelas. Lukman ada di sini, hadir. Terima kasih, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu di beberapa perusahaan itu saya baca ada bermacam-macam recruitment dalam melakukan itu. Ada yang minta mahir dalam menggunakan Airflow, Talent, dan ada juga yang Google Cloud Airflow. Nah, itu untuk data yang jadi pemula lebih baik memilih tools yang ada untuk dipelajari. Oke, begini terima kasih. Jadi, untuk ETL, ini sedikit lumayan bagus ya, lumayan teknis juga. Dan ETL itu memang pekerjaan, bisa dibilang, pekerjaan sehari-hari data engineer. Saya pun di kantor sampai detik ini pun juga masih ngurusin ETL gitu. Nah, untuk Apache Airflow itu, dia itu sebenarnya kan scheduler. Jadi, Airflow itu scheduler. Dia dibuild menggunakan bahasa Python. Scheduler itu gampangnya adalah gini. Kalau misalkan kita punya rumus atau punya mesin kalkulasi yang ingin kita jalankan setiap jam 7 pagi, misalkan. Kita anggap lagi gampangnya. Kita punya kalkulasi untuk menghitung berapa jumlah pendapatan atau berapa jumlah revenue yang sudah dikurangi dengan COGS pada suatu transaksi hari kemarin. Berarti kan, kalau kita bicara hari kemarin, kalkulasi tersebut harus dilakukan setiap, anggaplah jam 7 pagi, pagi ini, misalkan. Dia akan mengkalkulasi hari kemarinnya. Besok juga sama. Besok dia akan mengkalkulasi hari ini, kayak gitu. Berarti kan kita butuh itu dijalankan setiap jam 7 pagi. Kalau tanpa teknologi yang aneh-aneh, sebelum ada Aeroflow, segala macam ini, kalau di komputer itu kita mengenal yang namanya itu Cronjob. Cronjob itu bawaan memang, bawaan Linux. Jadi kalau misalkan kita pakai Linux, kita bisa pakai yang namanya Cronjob atau CronTab. Nah, Aeroflow itu sebenarnya cuma kayak semacam, bukan cuma ya, dia itu sebenarnya scheduler, tapi sudah banyak add-on-nya, sudah banyak value-edit-nya. Jadi selain dia bisa ngelakuin scheduling, fitur utamanya adalah dia punya yang namanya DAG. DAG itu direct asiklik graph. Jadi DAG itu kita bisa melakukan dependensi. Contoh, misalkan kita melakukan perhitungan tadi, perhitungan revenue dikurangi COGS, itu namanya adalah perhitungan net profit. Misalkan kita sebutnya, itu adalah kalkulasi net profit. Kita punya kalkulasi lain. Kalkulasi lain itu, dia bergantung atau depends to net profit. Contoh, kita menghitung bonus karyawan. Nah, yang di mana bonus karyawan tadi itu adalah perhitungannya 2% dari net profit dibagi jumlah karyawan yang masuk pada hari kemarin. Misalkan kayak gitu. Berarti kan net profit harus kita hitung dulu dong, sebelum kita bisa menghitung bonus karyawan. Kan nggak mungkin kita bisa menghitung karyawan, tapi net profitnya belum dihitung. Berarti kan ada dependensi di situ. Nah, Airflow itu salah satunya ya. Jadi, ada Airflow, ada Askaban, ada Luigi, ada Ozi. Itu kurang lebih sama. Dia punya ekosistem seperti ini. Dia punya fitur seperti ini. Jadi, kita bisa bikin dependensi namanya, atau DAG. Kayak gitu. Itu Airflow. Nah, sisanya kalau misalkan tadi disebut ada talent, terus ada data flow. Ini juga, ini namanya adalah distributed processing engine. Ini setara dengan misalkan kita sebut ada Spark, terus ada misalkan Kling, kayak gitu. Atau Apache Beam, kayak gitu. Itu distributed processing engine. Ini gunanya buat apa? Ini adalah untuk bikin rumusnya tadi. Contoh tadi, kita harus ngalkulasi hari kemarin berapa net profit kita. Kalau cabang kita cuma di Malang aja, dan itu pun cuma satu, that's fine. Bahkan kita pakai kalkulasi manual aja bisa. Atau kita pakai laptop kita sendiri aja bisa. Kita terus pakai Airflow untuk nge-schedulein. Setiap jam 7 dia ngerun ini gitu. Bayangin kalau kita dalam satu kota itu aja ada 10 cabang. Dan di Indonesia kita total punya 1000 cabang. Mungkin nggak ini di-calculate atau di-kalkulasi sama satu laptop aja gitu. Udah nggak mungkin gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh distributed machine, distributed system. Jadi, kayak data flow, terus Spark tadi itu, itu prosesnya akan dipecah-pecah sama dia. Kita tentukan satu rumus. Rumus tadi itu akan sama dia di-deploy ke masing-masing mesin yang sudah kita assign. Nah, masing-masing mesin tadi itu bisa multi-regional. Jadi, mesin Malang kita bedakan sama mesin yang Jakarta itu bisa. Atau partisinya kita set nggak berdasarkan regional, tapi berdasarkan apa itu juga bisa. Tapi itu udah masuk ke lebih teknis lagi ya. Intinya adalah data flow, Spark tadi itu, adalah distributed processing. Yang itu kita butuhkan atau kita pakai untuk melakukan suatu komputasi secara terdistribusi. Kalau air flow segala macamnya, itu untuk schedulernya. Kayak gitu. Mana yang ramah untuk pemula? Nah, ini pertanyaan yang susah. Karena tergantung juga, kita familiar-nya pertama di bahasa apa. Terus ekosistem kita ekosistem apa. Contoh misalkan kita menggunakan seluruh teknologi kita itu menggunakan GCP. Punyanya Google. Jadi, GCP itu kan Google Cloud Platform ya. Seluruhnya pakai GCP. Ya, jelas dengan sangat gampang saya akan sebut, yaudah pakai data flow aja. Kenapa? Ya, data flow punya Google. Sesimpel itu. Dan ngapain kita menggunakan yang aneh-aneh? Maksudnya kita harus install dulu Spark-nya. Kita harus ini, segala-segala. Itu terlalu repot. Tapi kalau kita menggunakan teknologi yang lain. Contoh misalkan kita menggunakan Hadoop. Terus Hadoop kita itu, kita menggunakan Cloudera untuk nge-supervisinya. Jadi, Hadoop itu sering disupervisi. Nama supervision-nya namanya Cloudera, misalkan. Kalau misalkan kita menggunakan Cloudera, yaudah kita menggunakan. Yang punya Cloudera punya aja, pakai Spark. Karena by default, Cloudera udah ada Spark-nya. Nggak usah install lagi segala macem. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi mana yang ramah terhadap engineer pemula, jawabannya tergantung. Tergantung ekosistemnya juga. Tergantung capability kita, ekosistemnya, kebutuhannya kayak gimana. Kayak gitu. Terima kasih sekali ya, Pak Andi ya. Maksudnya, pertanyaan dan jawabannya ya. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Pertanyaan selanjutnya dari Padilatul Nikmah. Ini baru mahasiswa Mabai ya. Mabai-nya matematik. Misalkan Bapak Mereka menuliskan buku atau trik yang harus dipelajari bagi pemula. Ini tergantung ya, buku apa dulu ya. Karena problem kita kan beda-beda. Saya sering ngalamin ya sama teman-teman gitu kan. Tekniknya mereka udah jago misalkan. Terus masalah, ini maksudnya anak-anak informatika ya khususnya. Teman-teman informatika segala macem. Itu kan teknis mereka udah jago. Terus masalah algoritma segala macem. Mereka juga udah, dalam terkutip, udah lumayan menguasai lah gitu. Tapi kan saya lihat ternyata problem kamu ini bukan di sisi teknisnya gitu kan. Problem kamu ini untuk manajemen egonya gitu. Jadi saya kasih buku yang manajemen ego lah. Warna yang merah gitu. Namanya Egoist the Enemy gitu. Jadi sepertinya butuh mentor ya. Lebih tepat lagi ya. Mentor yang bisa tahu kita sudah di level mana gitu. Iya, jadi tergantung buku apa. Kalau misalkan sekarang saya kasih kayak semacam untuk pemula banget nih. Pemulaan Data Engineer ya. Biasanya tuh saya kasihnya tuh namanya Hadup Definitive Guide. Itu bukunya Aurelie. Itu Hadup Definitive Guide. Itu untuk mempelajari Hadup dari dasar banget. Nah masalahnya Hadupnya itu sendiri sekarang udah jarang dipakai di kompeni. Nah gak mungkin dong saya rekomenan kalian baca buku yang gak dipakai di kompeni buat apa. Kecuali kalau kompeni kalian memang masih pakai Hadup ya. That's fine gitu, belajar itu. Nah kompeni sekarang udah pakai GCP, udah pakai AWS. Bukunya juga beda lagi gitu. Jadi apa ya setelahnya? Susah sih mau tergantung apa. Buku apa dulu? Kutuhnya belajar apa dulu? Kalau Data Engineer, saya masih ngerekomendasiin Hadup Definitive Guide. Kenapa? Khusus ya, khusus Data Engineer nih ya. Kenapa kalau saya masih rekomendasiin belajar Hadup? Karena seluruh fundamental dari Data Engineer itu ada di Hadup. Dan Hadup itu open source. Jadi kalau misalkan kita pakai GCP, apapun teknologi yang di-profite sama GCP, itu kan kita gak bisa lihat source code-nya. Kita gak bisa ngedebak gitu kayak, oh ini ada error di mana. Terus kita mau lihat tuh source code-nya kayak apa di GCP, kita gak bisa. Kalau Hadup kan dia open source, yaudah kita lihat aja sampai detail source code-nya bisa. Gitu sih. Jadi untuk ngasah, bener-bener ngasah, pola pikir, dan untuk bener-bener memahami betul gimana sih distributed system ini belajar, the background, itu saya sangat rekomendasiin tuh masih Hadup. Cuman, saya juga tahu kalau misalkan itu udah gak make sense sekarang, udah gak relevan. You have no time for that gitu loh. Itu gak akan saya rekomendasiin kayak ke sembarang orang gitu. Yaudah kamu boleh cara Hadup aja sekarang gitu. Pasti kalian udah telat. Karena udah gak bisa bersaing lagi di perusahaan. Ada sisi-sisi itu juga yang harus kita pahamin gitu kan. Kalau kalian sekarang ngejarnya adalah ngejar ke perusahaan, ngejar pekerja, bekerja di perusahaan. Yang saya sangat rekomendasikan, itu buku Ijo namanya Cracking Coding Interview. Mungkin bisa dituliskan di chatnya Pak Andi. Bisa-bisa. Saya kasih link-nya ya sekalian langsung ya. Link Amazon biasanya. Cracking Coding Interview. Itu buku Amerika sih. Dia itu kayak di build, ditulis sama mantan, aku lupa mantan karyawan Google atau Facebook atau Microsoft itu. Tapi intinya adalah dia ngerangkum bagaimana interview-interview di perusahaan-perusahaan besar. Jadi contohnya Google, Amazon, Microsoft, Facebook, kayak gitu, kayak gimana. Sama dia dirangkum dalam buku itu. Dan jujur, di saat saya interview Traveloka juga, kurang lebih sama. Emang soal-soalnya soal-soal seperti itu juga. Jadi sangat make sense untuk kita belajarin kalau goals-nya adalah kita akan kerja. Ya, sebenarnya sebelum mungkin kalau ide apa tujuan besarnya atau mimpi besarnya adalah membikin perusahaan sendiri kan setidaknya belajar dulu gitu maksud saya. Betul, betul. Dari yang sudah ada yang establish. Tadi ada yang raise hand ya? Siapa tadi ya? Ada yang raise hand tadi? Dari peserta? Bisa raise hand lagi? Tadi ada yang raise hand? Atau terpencet ya? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh dosen dari Matematik Win Malang. Ada Bu Ari di sini. Nah, ini Bu Ari ini kakak tingkat kita, Pak Adik. Dia SMA jadi kayak real. Ya, bisa saya memberikan manfaat satu sama lain. Mau kok Bu Ari? Tidak ingin memberikan. Halo Pak Adik. Halo Pak Adik. Oke, halo. Salam kenal. Salam kenal. Oke. Kalau tadi tanyanya peserta serius-serius ya. Ini karena saya melihat ada possibility untuk anak-anak bertumbuh ya. Jadi saya tanyanya yang santai-santai aja. Semoga berkenan untuk menjawab. Dulu Pak Andi saya lihat move ya dari background keilmuan planologi. Ini yang menarik sekali bagi saya. Kok bisa move ke banting setir ke tempat yang memang saat ini sangat menjanjikan. Itu kemarin bagaimana Pak Andi bisa memutuskan untuk pindah haluan. Tanda kutip pindah haluannya, terus kemudian memutuskan untuk pindah haluan itu dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terbaik di masa yang akan datang dari haluan yang dipilih saat ini. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua bukan pertanyaan Pak Andi, tapi sedikit sharing saja. Memang kurikulum yang kita struktur di matematika itu kan kuota untuk dimasukkannya suatu kompetensi tertentu yang merupakan kebutuhan utama pasar saat ini itu sangat terbatas bagi kita yang men-set up suatu kurikulum. Oleh karena itulah pada saat itu saya selalu istilahnya mengompori anak-anak, memotivasi anak-anak untuk buatlah kegiatan di luar kurikuler, yaitu adalah kegiatan ekstra kurikuler, yang tentunya itu di luar jam kurikuler, after day program, di sore hari entahlah, yang kemudian di handle oleh himpunan mahasiswa jurusan, membuat suatu komunitas-komunitas, yang komunitas-komunitas itu merefleksi dan membaca kebutuhan pasar saat ini. Misalkan di kurikuler kita, tadi ditanyakan bahasa pemrograman apa yang lagi trend dan marketable saat ini di industri, jika itu kita substitusikan di kurikuler, yes, mungkin iya, tapi mungkin capaian kompetensinya mungkin tidak 100%, seperti yang dibutuhkan di luar, atau kemungkinan buruknya kita tidak bisa memasukkan itu kegara, kuotanya sudah habis di kurikuler itu, kita tidak bisa substitusikan lagi. Oleh karena itulah, himpunan saya waktu itu kepada mahasiswa untuk, ayo Dek, kita melihat kebutuhan di luar itu apa, yang lagi rame sekarang itu apa, yang lagi trending topic itu sekarang apa, sehingga kita sebagai alumni matematika atau mahasiswa matematika tidak ketinggalan info, tidak ketinggalan zaman. Nah, sehingga yang kedua ini sifatnya, saya mau ngilih kitik Pak Andi, mau tidak jadi mentornya anak-anak untuk jika pada suatu hari nanti anak-anak di depan saya ini, terutama yang prodi matematika Winmalang, karena mungkin ada peserta dari partisipan dari prodi yang lain, jika nanti terketuk hatinya nih ada narasumber potensial nih yang nanti bisa diketuk nih untuk jadi mentor kita, pelatih kita, akan sangat senang sekali saya sebagai ibunya anak-anak, sebagai kakak kelasnya Mas Andi, untuk kemudian Mas Andi bisa istilahnya mendampingi anak-anak. Paling tidak memberikan klu-klu tentang apa saja yang harus di-prepare-prepare ini saat ini, sebelum nanti lulus dan betul-betul terjun, dan betul-betul mau berkontribusi di masyarakat. Atau worst case-nya, bukan worst case ya, tapi worst case yang ke arah bagus. Mengikuti jejak Mas Andi, melihat kebutuhan pasar kayak mana, kemudian prepare-prepare apa yang harus dibuat saat ini, untuk kemudian nantinya ketika kita sudah ada di tengah masyarakat, kita punya kontribusi positif nih, baik bagi diri kita sendiri, maupun bagi orang sekitar, atau bagi umum gitu. Itu Mas Andi yang mau saya sampaikan tadi, saya ingin langsung aja, karena kalau chat nanti pasti membingungkan tulisan saya. Oke, bisa saya tanggapi langsung nih Pak Andi ya. Saya kan tanggapi. Jadi lupa jadi mentor ya Pak Andi. Itu yang kedua, inti sari dari kedua. Saya nggak direct gitu kan. Jadi gini, saya kan tanggapi justru yang nomor dua dulu ya, jadi untuk mentor ini nggak masalah sih. Maksudnya saya sendiri sekarang juga ada kayak semacam, bukan perjanjian juga, saya bantuin teman-teman juga di Unibrow. Jadi saya sering ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa dosen Unibrow juga, seperti itu. Ini nggak masalah, selama itu masih di Malang dan saya ada waktu, insya Allah saya bisa bantu-bantu juga. Karena kan goals kita sekarang gitu, gimana caranya biar adik-adik yang mahasiswa ini bisa punya guidance yang lebih bagus, supaya teman-teman ini bisa lebih diserap dan lebih to the point gitu. Maksudnya lebih tepat sasaran gitu. Jadi mereka bisa punya serapan yang bagus, sehingga bisa memberikan portfolio yang bagus juga untuk Malang gitu kan. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya kan kita juga pingin kalau misalkan generasi-generasi muda kita di Malang ini juga berkarya gitu kan. Jadi intinya nggak masalah, hubungin saya aja nggak masalah. Terus saya juga ingin sharing juga terkait kurikulum tadi itu. Ini bukan saya mau menggurui Bapak Ibu dosen ya, jadi ini hanya sedikit sharing aja dari sudut pandang saya sebagai, kalau di dunia akademisi itu kan sebenarnya saya pelaku ya. Maksudnya saya konsumen, saya kan bukan produsen ya, saya konsumen kurikulum gitu kan. Tapi saya melihat ada suatu hal yang bisa kita improve dari sudut pandang kurikulum itu pada khususnya. Jadi secara silabus, saya melihat betul sama exactly antara silabusnya IFITB sama informatikanya Unibro misalkan, sama informatikanya bahkan MIT sekalipun. Secara silabus exactly sama. Tapi kenapa inputnya beda, pembelajarannya beda, materi yang diajarkan pun beda, dan tol ukurnya pun beda. Sorry, tol ukurnya mungkin saya nggak tahu ya, kalau itu kan mungkin Bapak Ibu dosen yang lebih paham ya. Tapi intinya adalah, kenapa yang diajarkan itu beda? Exactly langsung saya sebut konkretnya gimana, contohnya misalnya gini. Ada pembelajaran di informatika itu yang sebutannya itu adalah data struktur. Jadi algoritma adalah data struktur gitu. Di beberapa kampus yang lain, saya lihat itu yang diajarkan adalah bahasa pemrogramannya. Bukan thinking-nya, bukan programming cara berpikirnya, bukan cara berpikir logic-nya, tapi bahasa pemrogramannya. Sedangkan kalau di ITB saya tahu betul, dan kalau di ITB itu gini, di ITB itu kan kita bisa ngikut ke kuliah apapun ya, walaupun saya pelanologi, kita bisa masuk ke kuliah yang lain. Ya selama kuliah saya juga saya lulus gitu loh. Maksudnya jangan sampai pelanologi saya nilainya E, terus saya ikut IF itu nggak boleh. Tapi kalau sehingga pelanologi saya udah aman gitu, saya ikut kuliah apapun itu bebas. Nah saya sering masuk ke kampus-kampus, ke prodi-prodi lain dan ikut pembelajarannya gitu. Di ITB itu nggak ada belajar bahasa pemrograman. Nggak diajarin tuh yang namanya C++, Java, PHP, atau apapun, Python itu nggak pernah diajarin. Yang diajarin selalu adalah berpikir logic-nya. Ya ini udah mulai banyak sekarang di YouTube, kalau misalkan Bapak-Ibu bisa lihat pembelajaran-pembelajaran yang dari Bu Inge namanya. Bu Inge itu dia selalu menekankan programming, thinking-nya. Nah dari situ kan berarti kita bisa simpulkan. Kita bisa kreatif sebenarnya, kita bisa kreatif terhadap, oke, kurikulum tuh memang sudah di-state seperti ini. Entah itu dari negara atau dari dikti atau dari apapun. Tapi dengan kreatifitas kita tadi itu, kita bisa sebenarnya masukin itu ke dalam kurikulum yang akhirnya jadi win-win. Seperti itu. Nah mungkin ini yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kalau memang dibutuhkan beberapa masukan dari profesional atau dari industri gitu kan, ya insya Allah saya bisa-bisa aja untuk bantuin. Why not gitu kan, untuk kebaikan kita semua juga. Untuk ada adik kita juga gitu sih. Jadi nomor dua ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita obrolkan seperti itu. Nah kalian nomor satu dulu nih. Nomor satu, gimana bisa loncat? Atau kok bisa take risk gitu ya mungkin ya? Kenapa bisa berani take risk gitu? Sebenarnya saya kan justru, masalahnya gini, saya tuh justru kesasarnya tuh bukan kesasar di IT-nya. Saya tuh kan kesasarnya kesasar di planonya kan. Karena dari SMP emang udah belajar ngoding. Saya SMA udah ngoding gitu. Saya SMA, yang teman-teman lain presentasi tugas fisika, dengan powerpoint segala macem, saya presentasi tugas fisika menggunakan website gitu. Jadi saya menampilkan website saya sendiri. Jadi emang dari awal, dari awal emang udah pengen ke IT sebenernya. Dan dulu di SMA juga, saya kan selain ketua elektro, juga saya yang di ICT tuh, di ICT team. Jadi yang megang website-nya SMA 3 dulu juga team-team kami gitu, dengan Bapak Bison dulu. Nah, cuman yang pengen saya share adalah gini. Di saat saya udah terjun ke dalam dunia programming pun, itu nggak semata-mata kayak ini udah yang terbaik gitu. Karena di tahun 2013, di saat saya baru lulus, kalau misalkan hanya di rutin passion, hanya di rutin passion aja, keinginan aja, bukan kebutuhan, itu mungkin saya akan lari ke game developer, website developer. tidak lari ke arah data. Kenapa kok saya larinya ke arah data? Ya, pada saat itu saya melihat apa yang lagi baru di dunia industri. Apa yang baru di dunia industri, dan apakah itu make sense? Kedepannya apakah ini solve the problem? Nah, 2013, saya mempelajari namanya big data pada saat itu. Dan kebetulan ada challenge di kantor, waktu itu saya masih di startup kecil, ada challenge yang pada saat itu, ada nggak yang mau mempelajariin hal ini? Saya langsung menawarkan diri, saya mau. Walaupun nggak ada kayak komensasi tambahan gitu ya. Pada saat itu lemburnya nggak cuma lemburnya jam 9 malam, sampai jam 4 subuh pun saya masih ada di kantor pada saat itu. Jadi bener-bener kita bener-bener nge-set up kluster big data itu sendiri, mempelajari big data itu sendiri, bahkan bener-bener implementasi, langsung hands-on ke big data itu sendiri pada saat itu, 2013-2014. Yang pada saat itu di Indonesia, bahkan belum ada, hampir belum ada yang menggunakan big data sama sekali. Jadi pada saat itu kami udah, dalam ternyata kutip, udah sedikit punya ilmunya, di startup kecil pada saat itu, ya langsung pada saat itu, kami langsung di-recognize sama beberapa BUMN besar, salah satunya telkom, dan lain macam, datanglah ke tempat kami, ngobrol-ngobrol, dan mereka juga bilang, mereka lagi riset itu juga. Meriset suatu hal yang sama, exactly sama dengan apa yang kami riset. Akhirnya kami dapat opportunity, kayak gitu. Nah, intinya adalah kita harus bisa melihat peluang. Apa yang lagi, bukan terame aja gitu ya, apa yang lagi selain terame, juga valuable di lingkungan kita. Terus, kita harus bisa memprediksi juga, ini bagaimana ke depannya. Contoh sekarang banget, yang saya pelajari sekarang banget, itu blockchain. Jadi saya melihat ada cryptocurrency, blockchain, blockchain sendiri sekarang udah banyak sekali turunannya, decentralized finance, udah ke NFT, udah ke apa namanya itu, bahkan bisa sharing economics, segala macam, itu banyak sekali turun-turunannya. Dan sekarang saya lagi belajar itu. Dan di saat saya belajar ini, ya sama aja saya reflect back, ke tahun 2013 lalu gitu kan. Exakti sama seperti apa yang saya lakukan dulu gitu. Dan sekarang, sekarang aja gitu kan, teman-teman di sekitar kita, masih pada di data scientist, AI, ML, AI maksudnya artificial intelligence ya, machine learning, deep learning, yang patah ini dalam ternyata kutip, udah nggak hype lagi kan sebenarnya kan, udah umum gitu loh, hampir semua perusahaan udah pada punya gitu kan. Blockchain masih kosong nih, kenapa nggak belajarnya ke blockchain aja, misalkan seperti itu. Jadi memang harus ada teknisnya, harus ada resiko yang mau untuk kita bayarkan. Dan cara membayar resiko itu kan, nggak perlu uang gitu kan. Bahkan bisa dibilang, nggak ada cara membayar resiko itu uang, sangat sedikit. Cara membayar resiko itu antara lain, waktu yang kita alokasikan, kalau nggak gitu effort yang kita keluarkan. Baru yang terakhir uang. Jadi kalau kita nggak punya uang, kita masih punya banyak resource untuk bisa belajar hal baru atau teknis yang lebih tinggi. Dan ini berlaku untuk apapun. Mau kita mau buka usaha, kita loncat bisnis, atau kita keluar dari karyawan jadi bisnismen, misalkan itu juga risk yang harus ditanggung paling besar, itu bukan uang, tapi waktu atau tenaga yang kita keluarkan. Seperti itu sih. Sama juga di saat saya ngomong seperti ini, saya juga sudah nge-build my own business. Itu juga teknis juga. Dan apakah di situ berarti butuh modal besar? Nggak juga. Orang saya bikin laundry, laundry kan satu mesin aja juga udah cukup. Tapi ada risk yang harus saya ambil. Mungkin pembelajarannya itu sih. Jadi tetap harus ada teknis, dan ya, calculated risk itu untuk saya satu hal yang bukan lagi saya anjurkan, tapi udah harus lah, harus kita lakukan. Harus terus berinovasi ya Pak Andi. Ya, harus. Pasti balik dari segi ilmunya, ataupun dari menyesuaikan dengan kondisi industri dan pasar. Di sini wantan profesor kami dari Prodi Matematik Wimalang, Prof. Tur. Kalau wantan Prof. Tur, saya tadi tidak melihat ranjun dengan resen. Moga Prof. Tur, jika ada yang ingin disampaikan, saya berikan waktu dan kesempatan. Mampu silahkan. Terima kasih, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya Mas Adi Mubroho. Terima kasih telah memberikan wawasan kepada kita, terutama kepada adik-adik mahasiswa. Saya tidak bertanya, dan juga tidak berharap jawaban, tapi berharap kesempatan. Jadi apa yang ditindak, apa yang disampaikan oleh Bu Ari tadi, diberi kesempatan bahwa adik-adik mahasiswa itu untuk belajar banyak kepada Mas Andi atau membagai yang menaungi Mas Andi. Banyak kesempatan, bukan hanya sebagai mentor, tapi juga apalagi di era sekarang ini lagi bisa laksanakan MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin teman-teman yang nanti yang ingin magang atau mendapatkan pengetahuan, seperangkat pengetahuan dan keterampilan di lembaga Unicorn yang menaungi Mas Andi itu bisa diberi kesempatan yang berminat ke sana. Saya kira mungkin di antara sekian ratus atau sekian ribu mahasiswa itu ada yang bisa berminat. Memperhatikan apa yang disampaikan Mas Adi Nugroho tadi, sebenarnya saya juga sudah sering menyampaikan anak. Kadang-kadang gini, kita itu kan berada pada jurusan matematika. Matematika seringkali dipandang yang menakutkan. Menakutkan itu bukan hanya materinya, tapi kadang-kadang juga seperti yang disampaikan Mas Andi tadi, menakutkan nanti pekerjaan apa yang bisa diakses langsung dengan menggunakan matematika, dengan menggunakan matrik tadi, dengan menggunakan kalkul, dengan menggunakan analisis real, dan seterusnya. Kalau itu pertanyaannya, ya kita takut, karena memang di realitas lapangan mungkin secara langsung enggak akan ada. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang langsung menggunakan kalkul, deprensial, dan seterusnya itu. Sehingga akhirnya anak-anak merasa semacam takut, terutama yang belum masuk. Jangankan yang belum masuk, yang sudah masuk pun kadang-kadang takut. Dan untuk bertanya, ini juga menjadi ini. Sebenarnya bertanya itu suatu sumber pengetahuan yang sangat bagus, tapi seringkali juga mahasiswa itu sangat takut sekali untuk bertanya ketika, ya coba dari ribuan, apa dari ratusan peserta ini, yang tanya akan juga bisa dihitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan setengah. Padahal semakin banyak pertanyaan, yang ini banyak pengetahuan yang bisa diakses. Jadi memperhatikan apa yang disampaikan Masa Dinugro tadi, nampaknya memang di era yang dikatakan Bu Heni tadi, revolusi 4.0 belum selesai, sudah disongsong revolusi 5.0. Ini memang terjadi perubahan yang sangat drastis. Saya mengharuskan bahwa perubahan itu diantaranya pekerjaan-pekerjaan itu sudah bukan milik orang tua seperti kami-kami. Sudah bukan milik orang tua seperti kami-kami. Pekerjaan sudah miliknya anak-anak muda, generasi muda ini. Sehingga sudah tidak berlaku lagi pertanyaan-pertanyaan seperti dulu ketika berhadapan dengan anak-anak. Kamu tahu apa masih kecil? Kamu tahu apa masih belum dewasa? Nah sekarang harus dibalik. Kamu tahu apa sudah terlalu tua? Kamu tahu apa sudah dewasa? Harus dibalik. Pola pikir, mindset berpikirnya itu harus dibalik. Tapi bukan berarti bahwa orang tua tidak berguna. Tidak berguna secara nongkrong saja. Orang tua pun juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ada hal-hal yang tidak bisa di... Mungkin belum terlalu bisa diakses oleh anak muda. Mungkin wisdom, kearifan, kebijakan, pola pikir. Kadang-kadang tidak ini. Jadi maunya anak muda instan, serba. Jadi yang berorientasi kepada realitas lapangan. Based on pay. Based on apalah pokoknya apa yang disini disetelahkan transakional atau berdasarkan ini. Dan selalu dihargai itu. Padahal ada aspek-aspek lain. Tapi bagaimanapun juga realitas revolusi industri yang sekarang ini memang harus pola pikir anak muda harus berubah. Saya tertarik menjadi ekosistem di ITB. Kalau mungkin semakin ke daerah perguruan tingginya itu anak-anak diorientasikan ke pegawai negeri. Tapi saya merasa di ITB kok tidak. Karena bagaimanapun juga anak saya juga lulusan sana. Justru malah dilarang untuk pegawai negeri. Itu bukan wilayahmu. Itu bukan wilayahmu. Itu wilayahnya mereka-mereka. Walaupun kadang-kadang terkenal agak sok. Apa ya istilahnya itu. Apa ya? Sombong atau apa itu. Tapi paling tidak membentuk suatu mindset konsep bahwa anak muda harus kreatif, kritis terhadap situasi yang sekarang. Terhadap lingkungan yang sekarang ini. Yaitu merebut dunia yang sekarang yang sudah serba cepat. Matematika yang ditakuti karena ini tentunya harus ada kiat-kiat untuk embodidnya. Bapak matematika harus masuk dalam diri kita yang ada di jurusan matematika. Embodid. Istilahnya ya. Ada di dalam tubuh kita lah. Ada di dalam tubuh kita. Menset kita matematika tidak lagi yang ditakuti tapi justru malah disenangi. Apalagi arah matematika sekarang bukan ke arah matematika murni, ke arah materi, ke arah pembuktian, dan seterusnya. Walaupun dalam kurit belum ada. Tapi sebenarnya arah pendidikan matematika, arah matematika sekarang lebih diarahkan untuk ke substansi pola pikir. Pembentukan pola pikir kerja. Sehingga model-model pembelajarannya pun juga harus berubah. Untuk itu, saya senang sekali Mas Hadi sudah memberikan contoh yang bagus untuk adik-adik. Jadi bagaimana dunia matematika itu harus direbut. Karena ini milik kalian. Milik anak muda yang tentunya tidak bisa berdiri sendiri sebagai matematikawan yang tanpa tahu lingkungan. Oleh karena itu harus kolaborasi dengan berbagai aspek. Kolaborasi antar ilmu, mengkoneksikan matematika dengan ilmu lain, kolaborasi antar manusia, kita bersilaturahmi dengan manusia seperti dikatakan dalam agama kita, Hablu Minanas. Juga yang tidak lupa, harus berkolaborasi dengan Tuhan. Hablu Minallah, yaitu doa. Saya berterima kasih kepada Mas Hadi sudah memberikan pahawasan bahwa matematika bukan hanya rumus-rumus, hanya pembuktian yang harus kita tekuni, tapi itu sebenarnya bukan tidak berguna. Berguna dalam membentuk pola pikir. Sehingga ke depan ketika kita terjun ke revolusi, ke lingkungan dunia yang sudah bekerja itu akan semakin matang. Sekali lagi, saya berharap kesempatan kepada Mas Hadi Nugroho, terutama juga umumnya kepada Trevor Luka, mungkin kalau ada adik-adik mahasiswa yang ingin berkolaborasi, ingin magang, ingin semacam kuliah lapangan atau apa ke Trevor Luka supaya mempunyai pengetahuan ini, saya sangat berharap untuk diberi kesempatan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanon, Prof. Mudi, memang betul sekali yang dinyatakan oleh Prof. Mudi, bahwa memang matematik kan membentuk pola pikir, karena kita di, matematik itu queen of science ya, queen, namanya juga ratu ya. Ratu kalau gadar aja juga nggak jadi ratu ya. Kita punya banyak metode di matematik, tapi kita harus tahu metode itu bisa dipakai untuk apa. Ibaratnya kita beri pisau, kita harus tahu. Pisaunya itu mau dipakai untuk melakukan apa yang berapa. Yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat sekitar. Matanon, Prof. Mungkin dari Buka Prodi, Wonten yang ingin disampaikan. Terima kasih, Bu Eni. Terima kasih, Pak Andi. Pak Andi masih ada nggak di situ? Gimana ini? Pak saya cari tidak. Tadi kan tahu Pak di depan. Oh, enggak. Pak Andi, menarik sekali nggak apa yang disampaikan Pak Andi terkait dengan baik pengalaman dari awal? Tadi saya di jalan, tapi mengikuti terus. Sampai kepada implementasi, baik keilmuan atau tidak tadi ya. Ada keilmuan yang diimplementasikan, ataupun tidak. Namun, sekarang kenyataannya Pak Andi menjadi seorang yang, apa namanya, kalau saya melihatnya enerjik ya. Banyak sekali keilmuan dan motivasi dari Pak Andi sendiri untuk bisa menjadikan diri sendiri itu menjadi seseorang yang, ya katakanlah, berguna dan berkontribusi. Nah, di Prodi kami ini terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Tur, tadi ada kurikulum MBKM yang memang sekarang sedang dituntut oleh Pak Menteri. Jadi kalau misalkan nanti bisakah kami dari Prodi Matematika itu bisa bekerja sama membuat MOE gitu dengan perusahaan Pak Andi, sehingga nanti apa yang disampaikan Prof. Tur, terkait dengan Magang dan sebagainya, itu bisa diimplementasikan dari MOE yang kita buat dari Prodi Matematika dengan Unicorn. Mungkin itu dulu Pak Andi, Terspon B. Kalau untuk MOE, kalau jawaban bisa atau enggaknya itu kemungkinan bisa, Bu. Cuman bukan saya yang harus ngurus. Karena di kantor itu ada bagian HR yang biasanya emang ngurus ini. Nah, saya nanti bisa untuk mengkoneksikan lah. Jadi nanti dari siapa perwakilan dari WIN, nanti saya koneksikan dengan perwakilan dari Traveloka juga. Nanti saya akan forward email-nya. Apakah perlu kita ke sana? Apakah perlu kita? Itu di Malang, enggak? Enggak, di Jakarta, Bu. Kantor saya sendiri juga di Jakarta sebenarnya. Oh, enggak. Apakah perlu berkunjung ke sana, ya ada apa-apa lagi. Iya, masih ke sana. Untuk tahu situasi ke sana bagaimana. Tapi kalau sekarang banget, mungkin karena masih pandemi ya. Kalau untuk berkunjung ke kantor, insya Allah malah lebih enak. Maksudnya, saya pun bisa menerima tamu. Saya sendiri bisa menerima tamu. Cuman kalau yang tadi, yang berhubungan dengan MOE itu, itu ada tim khusus. Yang saya enggak boleh kalau itu. Cuman kalau di sana ketemu Pak Andi dulu, kemudian mengantar kami ke agen khusus itu? Bisa juga. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada mata kuliah entrepreneurship di Prodigami. Apakah Pak Andi bisa, untuk menjadi dosen praktisi di kami? Itu nanti tergantung, mungkin siapa perwakilannya, mungkin dari Bu Haini atau siapa, saya kan butuh lihat jadwalnya segala macam. Nah, takutnya itu jadwalnya bentuk dengan jadwal yang saya harus bertanggung jawab di kantor juga. Kayak gitu. Contoh, sekarang aja itu saya harus izin dulu untuk bisa tampil seperti itu. Jadi tergantung apakah itu akan di-approve dari sisi regulasinya, dari sisi kantor sendiri. Yang kedua, apakah itu waktunya bisa saya akomodir? Kalau emang dua-duanya oke, saya rasa sangat tidak masalah. Jadi rencananya nanti tim teaching. Tim teaching dengan dosen kami, Pak Andi. Terus kemungkinan Pak Andi mungkin sekali-kali ke sini atau untuk jadwal-jadwal yang lain bisa via Zoom. Tidak masalah. Tapi sekali-kali nanti ke sini untuk tetap muka. Karena kemungkinan semester depan kita tetap muka atau hybrid ini masih dalam wacana. Tapi yang jelas ada tetap mukanya. Nah, nanti kalau misalkan hybrid berarti Pak Andi bisa mengisi yang online. Oh, online. Oke, oke. Kalau offline pun sebenarnya rumah saya dekat dari Wynn juga. Saya ditibar soalnya. Oh, nah kayak itu. Mereka lebih enak. Bisa diculik berarti. Kalau begitu berarti untuk semester depan, berarti kami bisa untuk mengajukannya ke perusahaan. Nanti kontak-kontakan lagi. Nanti kalau memang saya bisa take decision, saya akan take decision. Tapi kalau ternyata saya harus lempar itu ke tim yang berhubungan, dan nanti akan bilang, oh ini harus tim ini yang take decision misalkan. Nanti akan saya kasih tahu. Kalau lewatnya lewat saya saja tidak masalah. Jadi nanti bisa dengan Bu Henni, Pak. Kami akan meminta Bu Henni untuk berkomunikasi dengan Pak Andi. Mungkin itu sih Pak Maturnuan ya Pak Andi, untuk kesempatannya ke Prodi kami. Saya kembalikan ke Bu Henni. Terima kasih Bu Henni sebagai Kaprodi Matematik Limalang. Jadi nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut ya Pak Andi, untuk mengisi mata kuliah terkait mata kuliah praktisi, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman langsung apa saja sebetulnya yang akan dilakukan di industri. Seperti itu. Nah itu salah satu tuntutan bahwa memang profil lulusan kami harus bisa maksimum diserap oleh dunia industri, ataupun membuat usaha sendiri, sehingga harus ada pengalaman itu yang kami berikan di perkuliahan. Nanti akan ada surat resmi untuk ke instansi Pak Andi. Jadi akan ada surat resmi dari Prodi kami, sehingga ada MOU jelas. Nanti mungkin Pak Andi yang akan menjadi mentor secara langsung untuk di WIN-nya. Itu nih Pak Andi. Ini sebetulnya sedikit intermezzo. Jadi Pak Andi ini saya baru minta mengisi itu hari Jumat pekan lalu. Jadi dadaan beliunya sangat, ya karena berteman waktu SMA jadinya mau-mau saja gitu ya dadaan. Kalau udah mungkin waktunya ini sangat mepet. Beliau bilangnya jam 11 saya ada acara ya. Ya ya Pak, nggak sampai jam 11 deh ya Pak Andi ya. Alhamdulillah sekarang belum. Masih kurang 4 menit Pak Andi, jadi masih memungkinkan untuk pindah acara yang lainnya Pak Andi ya. Sedikit kesimpulan dari saya sebagai moderator. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi poin penting dari webinar praktisi kali ini ya. Jadi bukan hanya terkait teknis keilmuannya, apa saja itu tentang data sains, data engineer, praktisnya seperti apa, terkait teknis-teknis tadi ya, terkait artificial intelligence, machine learning, big data, dan bahasa pemrograman. Ternyata yang banyak digunakan di industri adalah Python. Dan itulah kenapa mahasiswa kita arahkan untuk belajar Python. Selain karena kelebihannya juga Python itu free ya. Free, software yang free. Jadi bisa diakses siapapun tanpa ada lisensi. Beda dengan matematika atau software yang lain. Selain itu, bahasa pemrograman Python itu akan lebih mudah untuk diserap di industri. Dan karena itu memang yang banyak digunakan di industri saat ini. Kemudian selain itu, banyak juga skill ya. Soft skill yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa, yaitu harus tetap punya critical thinking, itu yang penting. Jadi jangan hanya menerima materi dari dosen diberikan di kelas. Kalian harus berusaha mencari pertanyaan. Bukan mencari masalah dengan dosen ya. Ini hal yang berbeda ya. Jadi mencari pertanyaan terkait dengan materinya, sehingga terasah. Terasah pola pikirnya, pemahaman terhadap materinya juga terasah, dan itu akan jadi kebiasaan yang bagus. Ketika kalian sudah lulus dari tingkat sarjana, maka kebiasaan untuk berpikir kritis itu akan kalian bawa. Habit ya. Jadi habit yang bagus. Begitu juga keinginan untuk terus mau belajar, dan tidak ada keterbatasan ilmu ya. Jadi jangan pernah menganggap mata pelajaran atau mata kuliah ini tidak saya butuhkan ini nanti ke depan. Oh jangan seperti itu, karena Anda tidak tahu apa yang ada nanti di masa depan. Seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa matematik itu landasan dari semua sains. Jadi semua sains itu akan berlandaskan matematik. Kita belajar toolsnya. Toolsnya di matematik ya. Yang akan kita gunakan tools yang mana, kita belum tahu. Nah jadi lebih baik belajar banyak tools, jadi ketika kita butuh di masa depan, kita tahu sepertinya bisa pakai yang ini, sepertinya bisa pakai yang itu. Dan itu kenapa juga banyak dosen ketika di mata kuliah, di kelas, itu lebih mengarahkan ke studi kasus ya. Studi kasus sehingga kalian bisa belajar, dari studi kasus tersebut, ataupun mengembangkan, ataupun mencari solusi alternatif. Dari misalkan dosen memberikan solusinya A, Anda bisa memikirkan solusi alternatif lain, bisa B, C, atau sampai Z. Dengan semua inovasi yang sudah kalian ketahui. Dan jangan lupa, tetap punya passion. Jadi jangan pernah merasa salah jurusan. Ketika sudah masuk ke prodi matematik, banyak hal yang bisa kalian peroleh di prodi ini. Ilmu itu tidak pernah habis ya, sekalipun sudah lulus juga ilmu akan terus berkembang. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti ketika lulus pun, yang kalian bawa adalah ilmu yang bermanfaat itu untuk kalian sendiri dan sekitarnya. Itu sedikit conclusion ya dari saya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi, sudah memberikan waktunya, di sela-sela kesibukannya, dan Alhamdulillah jadi banyak ide, banyak ide terkait kolaborasi, ataupun ide-ide motivasi yang bisa membangkitkan semangat para adik-adik untuk terus belajar. Terima kasih Pak Andi, saya rasa sudah pas jam 11.00 ya Pak Andi, saya enggak taruh waktu ya, jam 11.00. Kalau begitu sesuai dengan schedule, terima kasih atas semua kehadirannya, para mahasiswa, ataupun para hadiri yang bukan dari UIN Mulan Amal Ibrahim Malang, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan bisa menjadi amal jari untuk Pak Andi sendiri, sudah memberikan sedikit pengalamannya, sharing-nya atas pengalaman kerjanya selama ini menjadi data engineer. Terima kasih, saya sampaikan, saya tutup webinar kuliah praktisi untuk hari ini. Untuk rekamannya akan ada di YouTube dari Prodi Matematik UIN Malang, bisa nanti di-search di YouTube untuk rekamannya jika ada yang ingin melihat ulang. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.